Aksi pencurian di Pasar Dua Ulu Palembang mendadak viral di media sosial. Pencurian yang dilakukan oleh emak-emak yang berdali sebagai pembeli sempat rekam kamera CCTV Pasar. Usai mencuri tas pedagang, pelaku langsung bergegas lari meninggalkan korban. Inilah rekaman CCTV sesaat pelaku melakukan pencurian tas milik seseorang pedagang di Pasar Dua Ulu Palembang. Dalam rekaman pengawas, terlihat pelaku yang diketahui sebagai emak-emak tersebut berdali sebagai pembeli. Dalam rekaman terlihat, pelaku berusaha membuat korban sibuk dengan berbelanja kebutuhan dapur. Saat korban lengah, pelaku langsung mengambil tas yang terletak di dalam kotak kayu dekat dagangan. Usai mengambil tas korban, pelaku langsung bergegas lari. Kejadian pencurian yang dilakukan emak-emak di Pasar ini sempat viral di media sosial. Sementara ibu korban, yang merupakan pedagang sembako, menjelaskan jika aksi pencurian yang menimpa anaknya, Hilda, telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari peristiwa tersebut, korban yang merupakan anak kandungnya mengalami kerugian satu tas berisikan handphone dan uang tunai 900 ribu rupiah. Ini kan pura-pura beli ini nah, ini katanya kunyit setengah kilo. Kemudian dia beli ini seprapat, sudah dia ambilkan anakku seprapat, setengah lah katanya. Langsung anak kita di belakang, setengah ini, ngambil ini. Oh, tas diambilnya gitu? Iya, langsung diambilnya. Nah, rek, katanya, kaya kaya aku bayar, aku nak bayar wang itu dulu. Berarti anakku tadi ditunggu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Febriansyah, Palembang Baru TV mengabarkan.